Nah ini udah kawal Sayang makan yang banyak sayang ya Sayang Hani makan yang banyak ani Halo sobat netizen Dalam menangani orang-orang rohingya ini Yang terus berdatangan ke wilayah Indonesia Setidaknya dalam satu bulan ini Pihak kepolisian sudah menangani 24 kasus TPPO Dan disini ternyata yang terlibat ini Memang ada warga negara Indonesia Yang tersebar anggotanya di beberapa daerah Bahkan ternyata pegawai imigrasi juga disini terlibat Dalam membuat dokumen ataupun paspor palsu Yang tidak sesuai prosedur Itulah mengapa orang-orang rohingya ini Dibawa kabur dengan menggunakan mobil Dari warga negara Indonesia Nah di video kali ini juga kita akan melihat nih Data-datanya juga ya Ini kita akan melihat untuk yang pertama adalah Polisi bongkar sindikat TPPO di Sulawesi Selatan 6 orang ditangkap Ini yang ada orang imigrasinya nih Yang menjadi tersangka Ini yang ada di Makassar Jadi satuan tugas tindak pidana perdagangan orang TPPO Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 orang terduga pelaku sindikat perdagangan orang Salah satu pelaku ini merupakan pegawai kantor imigrasi Makassar Mereka yang diamankan antara lain BK asal Pontianak MA asal Makassar WBA asal Goa JS asal Jeneponto YSF pegawai imigrasi Makassar Dan juga disini SP asal pare-pare Sementara dua orang lain JS dan SPR Masuk dalam daftar pencarian orang Yang belum ditetapkan Nah setelah melakukan beberapa kerjasama tadi Disini menurut pihak kepolisian Para pelaku membuat dokumen paspor Yang tidak sesuai prosedur Dengan bekerjasama Dengan salah satu pelaku Yang merupakan oknum pegawai imigrasi Makassar Jadi itulah mengapa banyak sekali orang-orang Rohingya Yang dibawa kabur kemudian melarikan diri Untuk mencari pekerjaan ke luar negeri Baik itu ke Malaysia ataupun juga ke Thailand Jadi ketika mereka ini Tujuannya itu ke Malaysia ataupun ke Thailand Ataupun Australia Itu dijaga ketat Maka mereka akan masuk dulu ke wilayah Indonesia Untuk ditampung kemudian membuat paspor palsu Agar mereka ini bisa menembus negara-negara Yang dijaga ketat tersebut Karena ada dokumen resminya Padahal itu dokumen tidak sesuai prosedur Nah kemudian Untuk yang ada di video ini Yaitu ada 50 orang Rohingya Yang ditampung Di komplek gedung ID Sports Center ISC Jadi disini awalnya itu Ada 36 orang Yang dibawa kabur gitu ya Oleh warga negara Indonesia Disini menurut Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah Ia mengatakan pihaknya melakukan pengejaran terhadap mobil truk Koldesel Nomor polisi BR8962A Yang mengangkut imigran Rohingya Di desa Uleateng Kecamatan Madat Kebukatan Aceh Timur Jadi disini saat diinterogasi Si pelaku ini mengaku bahwa dirinya disuruh oleh seorang berinisial L Untuk mengangkut imigran Rohingya Dan dijanjikan upah sebesar 15 juta rupiah Namun baru dikasih uang muka Yaitu 3 juta rupiah Yang menyuruhnya ini Sedang dalam pencarian Ya teman-teman Jadi masih dalam pencarian DPO Kemudian ada juga 8 imigran Rohingya di Aceh Yang kabur ini menggunakan mobil apa nih Nah kalau yang ini Dua pria asal Sumatera Utara Ditangkap pasca kaburnya 8 imigran Rohingya Dari kamp penampungan di Lok Sumaui Aceh Dua orang yang ditangkap Warga adalah AF 47 tahun Dan RAH 22 tahun Mereka dicidup di desa Kandang Kecamatan Muara II Kota Lok Sumaui Mereka diduga kuat akan melakukan penjemputan Terhadap imigran Rohingya Yang berada di penampungan shelter BLK Ya kepolisian mengatakan Kedua orang yang ditangkap Merupakan penyedia mobil rental Yang diminta menjemput imigran di Laksumawi Ketika berada di lokasi warga ini Ya berawal dari laporan warga Karena warga yang menciduk keduanya Penangkapan bermula dari kecurigaan warga Terkait keberadaan mobil Toyota Innova Berpat BK 1776JT Dalam pemeriksaan Polisi mengungkapkan Keduanya mengaku tidak tahu identitas orang yang hendak dijemputnya Dan ini adalah nama-nama orang yang mau dibawa kabur Yaitu berjenis kelamin perempuan semua Yang mana kalau kita baca disini Yaitu ada binti-bintinya kayak gitu semua ya namanya Dalam kesimpulan informasi tadi tentunya Itu bisa menyimpulkan bahwasannya memang Anggota-anggotanya termasuk ada juga warga negara Indonesia Yang tersebar di beberapa daerah Bahkan yang paling parahnya lagi Pegawai imigrasi juga terlibat dalam Melakukan pembuatan paspor Ataupun dokumen palsu Agar mereka ini bisa terbang ke negara yang mereka tuju Karena menurut pihak kepolisian Jika negara-negara yang mereka tuju ini Kapal-kapalnya pun itu sudah dibedakan Jadi ada orang-orang rohingya ini Yang akan ke Thailand, ke Australia, ke Indonesia Itu fasilitas dari kapal tersebut Akan disesuaikan Jadi akan berbeda Nah ketika mereka mau ketujuan ke Thailand Ataupun ke Australia Kemudian dijaga ketat Maka mereka ini akan masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu Seperti yang ada di penampungan ISC ini teman-teman Jadi yang disini salah satunya kemarin sudah diwawancara Bahwa dia pernah bekerja selama 2 tahun Di Malaysia Kemudian pulang ke Bangladesh Kemudian masuk lagi ke wilayah Indonesia Dan dia ingin diserahkan ke Malaysia Ataupun diterbangkan ke Malaysia Jadi ini sempat mau gue kemakan teman-teman ya Kemarin baru nih Yang terjadi minggu kemarin Sempat mau gue kemakan Anjir dipanggil sayang Ini ada 50 orang Jadi kemarin yang mau dibawa kabur itu Ada sekitar 36 orang Apakah sudah termasuk Yang 50 orang ini atau tidak ya Karena kabarnya sih dikembalikan ke penampungan Karena yang dibawa kabur ini kan Bukan oknum kasus TPPO nya Tetapi adalah orang yang mau diselundukkan ya Teman-teman seperti itu Biar munggu kemakan kok Masih dikasih makan laki Tolak rengginang dan bubarkan UNHCR Disini kita apresiasi ya Terhadap pihak kepolisian Yang ada disana Termasuk Polda Aceh Yang mana disini Polda Aceh ini Rutin melakukan patroli Baik itu di udara Ataupun di daratan dan bekerjasama Dengan masyarakat di Aceh Yang sebagai nelayan Jadi disini Apa yang dilakukan pihak kepolisian ini Sudah lengkap Jadi sudah melakukan apa Yang menjadi tugasnya Mulai dari patroli Kemudian Apa aspirasi dari masyarakat ini Disampaikan ya Melalui surat ke pemerintah Jadi disini Pihak kepolisian ini Sudah lengkap Melaksanakan tugasnya Dan juga disini Pihak kepolisian Yang menangani kasus TPPO ini Terus dilanjutkan Dan juga Yang lebih utama Diutamakan adalah Menghindarkan Orang-orang Rohinya ini Jangan masyarakat ini Agar tidak terjadi Gesekan Ataupun bentrokan guys Nah Pihak kepolisian ini Kenapa kalau misalnya Kita ada kebobolan nih Kemasukan orang-orang Rohinya Karena disini Pihak kepolisian Meskipun sudah menjaganya Itu pihak kepolisian Mengatakan Wawonang Pihak kepolisian ini Terbatas Untuk melakukan patroli Dan juga kapal yang Dimiliki oleh polisi ini Itu tidak bisa Menjangkau Lebih jauh Ataupun berkilometer Ke lautan yang lebih tengah Guys Jadi disini Maka dari itu Memang harus dibutuhkan Kapal yang canggih Yang wawonangnya Dia ditugaskan Lebih luas lagi Seperti TNI Angkatan Laut Ataupun keamanan laut Lainnya Karena disini Pihak kepolisiannya Sudah melakukan tugasnya Teman-teman ya Karena Terbatasnya kewenangan Dan Fasilitas kapal Yang tidak Memiliki jangkauan Yang begitu jauh Ketengah laut Maka itulah Yang bisa mereka lakukan Disini Polisi Polda AC Sibuk ya Dan polisi Di berbagai daerah Yang Menyelidiki Kasus TPPO Ataupun Menengani Kasus TPPO ini Sedang Melaksanakan tugasnya Wah jadi sekarang Bertambah lagi nih Ada Sulawesi Selatan Sumatera Utara Ya Kayak Dumai Riau Kemudian Medan Makassar Aceh Itu Yang rawan Kedatangan orang-orang Rohinya Karena mereka ini Ketika kabur ini Di bawah itu Untuk mencari pekerjaan Di luar negeri Dan kantor imigrasi Ini memang Harus diselidiki juga Bukan hanya yang di Makassar aja Yang sudah ditangkap Tetapi juga Yang di wilayah lainnya Di beberapa pelabuhan lainnya Ini harus memang Diperiksa Karena ini bisa Mencegah ya Agar orang-orang Rohnya ini Tidak masuk ke Indonesia Karena mereka ini Memiliki berbagai tujuan Bukan sekedar hanya Ingin tinggal di Indonesia Ada juga Yang mereka ini Menjadikan negara Indonesia ini Sebagai tujuan Untuk membuat dokumen Palsu Agar mereka ini Bisa terbang Ataupun dilabukkan Ke negara-negara Yang dijaga ketat Karena Dengan dokumen-dokumen Palsu itu Setidaknya mereka ini Memiliki paspor Yang dianggap resmi Gitu guys Mungkin itu saja Yang kita sampaikan Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton